Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah teknologi formulasi sediaan padat Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut yakni terkait dengan karakterisasi dari sediaan padat Nantinya pada topik ini akan kita bagi menjadi 3 bagian Yang pertama karakterisasi granul Yang kedua karakterisasi tablet Yang ketiga adalah beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses tableting dan bagaimana penyelesaiannya Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan karakterisasi granul Terlebih dahulu kita harus mengenali beberapa produk dalam formulasi sediaan tablet Ada serbuk, ada juga granul itu kita sebut dengan intermediate product Jadi ini adalah produk antara Kemudian ada tablet setelah kita cetak menjadi suatu tablet itu kita sebut dengan bulk product Atau produk ruahan Kemudian tablet itu kita tambah dengan bahan pengemas itu baru menjadi suatu produk jadi Intinya baik dari powder, granul, ataupun tablet itu harus kita karakterisasi untuk apa Agar memenuhi dari spesifikasi yang sudah ditetapkan Terutama itu produk jadi harus kita karakterisasi dan harus memenuhi standar dari kompendia Kompendia itu bisa kita gunakan farmacope Indonesia Atau misalkan tidak ada di farmacope Indonesia Monografinya bisa kita lihat di USP Kalau tidak ada bisa kita lihat di European Farmacopeia, Japan Farmacopeia, China Farmacopeia, dan beberapa farmacope-farmacope lainnya Intinya monografi dari suatu sediaan itu bisa dilihat pada beberapa kompendia Yang bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi atau karakterisasi suatu material Dalam melakukan evaluasi dan karakterisasi dari suatu sediaan padat Jadi baik intermediate product, bug product itu harus diuji beberapa parameter kritis yang mempengaruhi kualitas nanti ketika proses berlangsung Jadi yang diuji tidak diakhir tapi setiap tahap itu harus kita pastikan sedemikian rupa Sehingga tahap tersebut memenuhi spesifikasi untuk diproses lebih lanjut Jadi misalkan serbuk atau granul itu nanti belum kita proses lebih lanjut Ternyata dia tidak memenuhi spesifikasi Nantinya produk akhir pasti itu tidak memenuhi spesifikasi Karena di awal itu sudah tidak memenuhi spesifikasi Jadi karakteristik ini sangat penting sekali Baik dari granul, tablet, ataupun serbuk yang akan kita lakukan proses granulasi Untuk serbuk mungkin sudah dilakukan pada waktu preformulasi Kemudian disini akan kita lakukan evaluasi untuk granul dan tablet tentunya Ada beberapa karakteristik untuk serbuk dan granul Yang pertama yakni bulb and tub density Jadi densitas ruah dan densitas mampat Kemudian compression atau car index atau compressibility index Kemudian ada Hausner ratio Ada sudut diam Ada loss on drying dan ada laju alir Jadi karakteristik granul ini sebenarnya menguji kemampuan mengalir dari suatu granul Kenapa? Karena kemampuan mengalir ini adalah hal mendasar yang dibutuhkan Untuk mendapatkan suatu tablet dengan variasi yang relatif rendah Oleh karena itu kemampuan mengalir ini harus memenuhi parameter bahwa granul yang akan kita cetak Mau menjadi suatu tablet itu dapat mengalir dengan bagus Oleh karena itu kemampuan mengalir ini harus kita karakterisasi terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses pencetakan tablet Yang pertama ini bulb and tub density Jadi yang kita sebut dengan bulb dan tub density itu adalah berat jenis mampat dan berat jenis ruah Untuk berat jenis mampat dan berat jenis ruah ini dilakukan pengukuran berdasarkan USP 616 Jadi kita menggunakan untuk mengukur bulb and tub density ini Kita gunakan suatu gelas ukur dengan volume 250 ml Jadi ini yang direkomendasikan dari USP Dan dengan bobot 220 plus minus 44 gram Artinya bobot yang digunakan ini antara 176 sampai 264 gram Itu boleh kita gunakan untuk mengukur bulb and tub density ini Kemudian dia akan ditapping menggunakan alat tapping device Ditapping sebanyak 10, 500, 1250 pengetapan Nantinya kita akan lihat terlebih dahulu pada pengetapan yang 500 Ketika nanti pengetapan 500 itu kita catat volumenya Kemudian kita lanjutkan di 1250 Kalau di pengetapan 1250 ini Dengan pengetapan yang 500 ini kurang dari 2 ml Maka yang disebut volume mampat adalah pengetapan sebanyak 500 ketukan Jadi yang digunakan untuk menghitung berat jenis mampat adalah volume pada 500 ketukan Jika selisih antara ketukan Selisih antara volume yang diketuk sebanyak 1250 kali Dan volume yang diketuk sebanyak 500 kali itu kurang dari 2 ml Itu yang perlu kita perhatikan terkait bagaimana cara mengukur bulk and tub density Yang baik dan benar sesuai dengan rekomendasi dari farmacope Amerika ini atau USP ini Kemudian kita bisa hitung yang bulk density dengan cara membagi antara bobot Yang dimasukkan ke dalam 250 ml gelas ukur tadi Bobotnya berapa kita timbang terlebih dahulu Kemudian kita bagi bobotnya dengan volume Volume ruah atau bulk volume itu diperoleh ketika Granulnya tadi dituang di dalam gelas ukur Kemudian dicatat volumenya berapa Itu kita sebut dengan volume ruah Kemudian berat jenis ruah itu nanti bobot dibagi dengan volume ruah Untuk berat jenis mampat itu diperoleh dengan cara bobot dibagi dengan volume mampat Oleh karena itu, karena volume mampat ini lebih kecil dibandingkan volume ruah Dan bobotnya sama, maka berat jenis mampat itu pasti lebih besar dibandingkan berat jenis ruah Implikasi dari berat jenis ini untuk apa? Implikasinya untuk menentukan ruang kompresi kita berkaitan dengan bobot tablet yang akan kita cita Misalkan kita gunakan punch berdiameter 10 mm Kemudian dengan kedalaman ruang kompresi Pada tingkat kedalaman tertentu Kita bisa hitung volumenya Volume diperoleh Volume ruang kompresi itu bisa kita peroleh dengan cara Kedalaman ruang kompresi Kita kalikan dengan luas dari lingkaran yang diperoleh dari jari-jari Atau dari diameter dari punch atau die yang akan kita gunakan untuk mencetak suatu tablet Oleh karena itu, nanti kita pertimbangkan apakah bug dan tab density kita ini mampu ditampung pada volume ruang cetak tersebut Pada bobot tablet yang diinginkan Kalau tidak, ya kita harus memodifikasi dari apa? Bisa alat yang kita ubah atau formulanya yang kita ubah Kalau formula yang kita ubah, nanti kita adjust, kita tambahkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan densitas Kalau densitasnya sudah tinggi, nanti akan lebih mudah dimuat Karena kebanyakan permasalahannya adalah granul dengan bobot tertentu Misalkan kita mau cetak tablet dengan bobot 400mg pada diameter 8mm Ketika mau kita cetak, ternyata ketika diisi penuh dengan volume yang maksimum Bobotnya tidak mencapai 400mg, misalkan cuma 360mg Maka ini akan menjadi problem Bisa kita ganti ukuran toolingnya atau ukuran punchnya dengan konsekuensi nanti tabletnya akan bertambah tipis Atau kita modifikasi berajenis dari formula pada granulnya Agar bisa dicetak sesuai dengan bobot dan geometri yang elegan Itu terkait dengan parameter bug and tub density Kemudian selanjutnya, parameter compressibility index dan Hausner ratio Jadi compressibility index dan Hausner ratio ini mengukur kemampuan mengalir dari suatu granul Bisa kita hitung dengan bug and tub density tadi yang sudah diukur Bisa juga kita ukur ulang Karena rekomendasi dari USP banyaknya granulnya ini berbeda Untuk compressibility index dan Hausner ratio itu direkomendasikan sebanyak 100g granul Menggunakan 250ml gelas ukur Kemudian pengetapannya prinsipnya sama ditapkan sampai bobot mampat Yang dimaksud mampat itu mengacu pada referensi bagaimana cara kita menentukan volume mampat Ini sesuai dengan bug and tub density tadi Cuma bobotnya saja yang berbeda Akan tetapi bisa juga dengan sistem tersebut kita gunakan untuk menghitung compressibility index ataupun Hausner ratio Di rumus ini saya implementasikan dengan volume Akan tetapi nanti bisa diganti dengan berat-berat jenis Hasilnya sama saja baik kita menggunakan volume atau kita menggunakan berat-berat jenis Untuk compressibility index itu diperoleh dengan cara volume awal atau bug volume dikurangi dengan volume akhir Atau tub volume dibagi dengan volume awal dikali 100 Nanti kita peroleh compressibility index dalam satuan persen Kemudian Hausner ratio itu adalah perbandingan antara volume bug dengan volume tub Jadi kita bandingkan antara bug volume dan tub volume Nanti kita peroleh suatu angka Yakni berupa rasio dari rentang antara 1 sampai maksimum itu bisa lebih dari 1,6 Di sini juga ada hubungan antara compressibility index dan Hausner ratio Jadi ketika compressibility index suatu material itu kurang dari 10% Dan Hausner ratio antara 1 sampai 1,11 Itu materialnya memiliki kemampuan mengalir sangat bagus sekali Akan tapi Hausner ratio tidak bisa kurang dari nilai 1 Pasti lebih dari 1 angkanya Kemudian kalau material itu memiliki Hausner ratio antara 1,12 sampai 1,18 Atau kita lihat dengan indeks compressibility pada 11 sampai 15% Maka granul ini memiliki kemampuan mengalir yang bagus dan seterusnya Ini adalah hubungan cara kita mengkuantifikasi kemampuan mengalir Menggunakan Hausner ratio dan compressibility index Pada farmakope Amerika atau USP ini Mereka merekomendasikan untuk mengukur kemampuan mengalir Menggunakan compressibility index, Hausner ratio, ataupun sudut diam Walaupun metode ini merupakan metode tidak langsung Akan tetapi beberapa variabilitas Jika kita bandingkan dengan metode langsung Seperti kita ukur menggunakan corong Itu nanti lebih bisa dikontrol Terkait dengan pengujian menggunakan compressibility index Ataupun Hausner ratio Karena angka-angka disini sebenarnya tidak menggambarkan secara langsung Akan tetapi menggambarkan atau memprediksi Dari kemampuan mengalir suatu granul Hubungannya dengan apa? Dengan kohesivitas dari suatu material Kalau materialnya itu kohesif sekali Maka dia akan gampang mampat Sehingga gaya tariknya itu besar sekali Dan kemampuan mengalirnya itu akan buruk Jadi terminologi terkait dengan Compressibility index dan Hausner ratio ini muncul Gara-gara parameter kohesivitas dari suatu granul Kemudian cara yang lain untuk mengukur kemampuan mengalir Ini diukur dengan sudut diam Atau angel of repose Pada sudut diam ini otomatis kita bisa mengukur dengan cara Kita tidak bisa ukur sudutnya secara langsung Akan tetapi kita bisa ukur diameter Dari tumpukan granulnya itu Kemudian kita bisa ukur juga dari tingginya Akan tetapi ada persaratannya ketika kita menggunakan sudut diam ini Untuk diukur sebagai kemampuan mengalir Syaratnya sederhana sekali Ujung corong itu 2-4 cm di atas dari tumpukan granulnya Tidak boleh terlalu tinggi banget Jadi 1 meter kemudian granulnya kita isikan Turun di bawah granulnya landai sekali Atau terlalu nempel itu juga tidak boleh Jadi standar tingginya ini tidak ada standar tingginya Tapi standar tingginya ini tergantung dari tumpukan granul yang terbentuk Antara rentang 2-4 cm saja Jadi tidak ada patoan diukur 10 cm dari bawah tidak Tergantung tumpukan granulnya ini berapa Jadi misalkan kita coba pertama dulu itu sebagai gambaran awal Untuk percobaan kedua dan seterusnya Itu nanti kita sesuaikan untuk granul-granul berikutnya Kemudian kita tidak bisa mengukur sudut diam secara langsung Yang kita ukur adalah tinggi dan diameter dari tumpukannya Nanti sudut diam kita bisa hitung menggunakan persamaan tangen apa Sama dengan 2 dikalikan tingginya dibagi dengan dia diameter Nanti kemudian kita anti tangen kita peroleh sudut dari alpanya ini Sudut alpanya ini nanti ini kita sebut dengan sudut diam Umumnya sudut diam ini kita ukur bersamaan dengan waktu alir Karena kita gunakan corong yang sama Maka tetapi sudut diam ini umumnya lebih reliable dibandingkan waktu alir Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran melalui secara langsung Atau kita gunakan pengukuran dengan corong ini Dengan sudut diam ini ada klasifikasinya sama seperti Hausner ratio dan indeks kompresibilitas tadi Kalau sudut diamnya antara 25 sampai 30 dia sangat bagus sekali Kalau 31 sampai 35 dia bagus Kemudian kalau 36 sampai 40 ini mengalir dengan cukup Kemudian 41 sampai 45 ini bisa ngalir Kemudian 46 sampai 55 ini membutuhkan agitasi atau getaran agar dapat mengalir Akan tetapi teknologi sekarang terkait dengan serbuk pada aliran itu di hopper itu sudah ada skru Skru yang memudahkan granul itu untuk mengalir Jadi sebenarnya kemampuan mengalir ini tidak terlalu problem terkait pada proses pencetakan Akan tetapi perlu kita jamin dan perlu kita rancang Granul yang kita formulasikan ini memiliki kemampuan mengalir yang bagus Agar tablet yang terbentuk nanti karakteristiknya sesuai dengan persaratan dan memiliki variasi yang relatif rendah Kemudian selanjutnya yakni pengukuran kemampuan mengalir secara langsung Kita gunakan metode corong Untuk metode corong sebenarnya di USP itu juga tertulis terkait dengan metode corong Tapi perseratannya umum sekali Di sini saya menemukan literatur Jadi di British Pharmacopeia ini Memberikan gambaran konkret terkait alat yang digunakan untuk mengukur Kemampuan mengalir suatu serbuk atau granul secara langsung Jadi alatnya bisa berupa corong Corong kaca Dengan diameter corongnya itu diameter yang paling besar 125 mm Kemudian sudut antara dinding corong itu 60 derajat Dan panjang Dari ujung corong itu 125 plus minus 10 mm Dan diameter dari corong itu dan bukaannya itu 12 mm Kemudian bisa juga kita menggunakan corong yang termodifikasi Ini biasanya terbuat dari aluminium yang dipoles Ini memiliki diameter 110 cm dengan sudut 40 plus minus 5 derajat Kemudian untuk bukaan ujungnya bisa dimodifikasi Dari 10 mm 15 mm Ataupun 20 mm Akan tetapi pengujian menggunakan metode langsung ini Sangat dipengaruhi sekali dari cara pengujiannya Jumlahnya dan teknik Bagaimana dia melakukan proses pengujian Makanya Sistem ini jarang digunakan Untuk mengkarakterisasi Kemampuan mengalir suatu serbuk atau granul Lebih suka digunakan Hausner ratio Compressibility index Ataupun angel of repose Akan tetapi disini tidak bisa kita lewatkan begitu saja Karena kita juga bisa menggunakan metode ini Untuk mengevaluasi aliran dari suatu granul atau serbuk Karena ini mengukur secara langsung Jadi menggambarkan bagaimana suatu granul ataupun serbuk itu Mengarir langsung melewati suatu corong Jadi diibaratkan si corong ini adalah hopper Yang akan kita gunakan untuk menyimpan granul Ataupun serbuk yang akan dicetak menjadi suatu tablet Kemudian karakterisasi selanjutnya Yakni loss on drying Jadi loss on drying ini ditujukan untuk apa? Untuk mengukur material yang bersifat volatil Karena granul ini kita granulasi Bahan pengikat yang kita tambahkan air Bisa juga hidroalkohol Akan tetapi umumnya air disini Jadi loss on drying ini kita gunakan Untuk mengkuantifikasi Kandungan lembab Yang ada pada suatu granul Jumlah sampelnya umumnya 1-2 gram Dengan ukuran partikelnya kurang dari 2 mm Jadi tidak boleh bongkahan itu kita ukur loss on dryingnya Kemudian sampelnya ini tingginya Itu 5 mm Dan tidak boleh lebih dari 10 mm Jadi diatur juga tingginya Karena tinggi ini nanti akan mempengaruhi kinetika transfer panas Dan kinetika penguapan dari pelarut terutama air dalam sistem tersebut Oleh karena itu agar menurunkan variasinya dibuat Standar untuk menurunkan variabilitas Kemudian drying endpointnya bagaimana? Kita lihat bobot sampai dia dipanaskan sampai konstan Umumnya ini menggunakan teknik grafimetrik Artinya kalau grafimetrik itu kita timbang Kemudian kita panaskan Sampai suhu biasanya 105 derajat celcius Kemudian kita panaskan sampai bobot konstan Yang disebut konstan itu ketika kita Ambil Kemudian kita timbang Kemudian kita selisihkan dengan Pengujian sebelumnya itu Tidak boleh selisihnya itu Kalau disebut konstan itu kurang dari 0,5 mg per gram sampel Itu kita sebut dengan bobot konstan Kalau kita akan menguji kandar lembab Atau kandungan lembab dari granul Ataupun serbuk yang akan diisikan ke dalam kapsul Maka jumlah yang diuji ini tidak boleh Kurang dari 4 tablet atau kapsul Jadi misalkan 1 tablet itu bobotnya 500 mg Jadi yang diuji minimal adalah 2 gram Kalau tablet yang diuji ini adalah Misalkan bobotnya 100 mg Maka yang kita uji untuk pengujian ini adalah 1 gram Karena pengujiannya sampel yang direkomendasikan 1-2 gram Dan tidak boleh kurang dari 4-4 tablet Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan nanti Secara keseluruhan tidak pada beberapa sampel tertentu Karena sedikitnya sampel Atau kurangnya sampel saja Jadi ini sangat penting sekali Untuk mengkuantifikasi terkait dengan kandungan lembab Dari suatu granul atau serbuk Karena kandungan lembab ini berpengaruh terhadap proses pencetakan tablet Kemudian kandungan lembab ini juga berpengaruh terhadap aliran dari suatu granul Oleh karena itu kandungan lembab ini perlu kita evaluasi Agar granul yang nantinya terbentuk itu mampu dicetak menjadi tablet Sehingga menghasilkan suatu tablet yang baik dan bermutu Demikian diskusi kita terkait dari karakteristik granul Kemudian nanti akan kita lanjutkan diskusi kita pada karakteristik tablet Semoga kita dalam kondisi sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh